saya harap kabar kawan-kawan sekalian baik-baik saja ya dan harapan kita memang itu dia dan untuk kali ini kawan-kawan saya akan mencoba berbagi akan kawan sedikit tentang usaha-usaha yang cocok kita jalankan dalam menambah uang-uang kantong kita ya kawan-kawan di samping kegiatan utama kita mungkin kali ini saya akan menyampaikan secara singkat aja ya kawan-kawan namun untuk detail perusahaan-usaha yang saya akan jelaskan mungkin akan saya lanjutkan untuk video-video selanjutnya kawan-kawan saya akan upload ke sesi selanjutnya begitu dia kawan-kawan oke langsung saja usaha-usaha yang pernah saya geluti mungkin sedikit banyak saya sudah bisa menerawang ya menarau ataupun membaca gambaran usaha-usaha tersebut yang saya akan jelaskan ini kawan-kawan oke yang pertama itu jual pulsa ya seperti kawan-kawan amati ya sekitar kita bahkan seluruh lapisan masyarakat itu sangat-sangat tidak heran kita untuk telepon genggam mungkin sudah hal biasa untuk semua kalangan ya kawan-kawan mulai dari anak-anak remaja dewasa sampai orang tua dan ini sangat menjadi peluang ataupun prospek nih kawan-kawan untuk kita berjualan pulsa karena setiap kalangan pada umumnya membutuhkan Oke sip untuk jual pulsa kemudian untuk usaha selanjutnya kawan-kawan kita bisa menjadi seorang desainer dan untuk desainer ini mungkin barangkali kita dapat melakukan desain-desain apakah itu berupa pelakat, spanduk, brosur ataupun bahkan sablon baju gitu kawan-kawan dan ini sangat cocok untuk kebutuhan orang-orang kantoran perkampusan sekolah dan sebagainya kawan-kawan dan menjadi catatan bahwasannya kita juga harus memahami beberapa aplikasi untuk desain pada komputer kawan-kawan apakah coreldraw ataupun photoshop dan sebagainya Oke baik selanjutnya mungkin usaha ataupun bisnis yang cocok dan prospek kita jalankan selanjutnya itu reseller kawan-kawan pada usaha ini kita bertugas sebagai penjual ulang daripada produk-produk yang akan kita tawarkan pada orang lain atau bahkan kita dapat bermain strategi penjualan gini kawan-kawan kita dapat menjual barang-barang ataupun produk tersebut ketika sudah dipesan konsumen begitu kawan-kawan jadi disini kita bermain bisa dikatakan tanpa modal kawan-kawan hanya saja kita harus aktif untuk menawarkan produk tersebut apakah secara personal pada orang-orang di sekeliling kita maupun melalui media sosial dan selanjutnya kawan-kawan kita dapat sebeber ataupun maaf kawan-kawan beralih sebagai youtuber ataupun blogger kawan-kawan dari sini kita juga dapat menghasilkan uang masuk kawan-kawan pada kesempatan ini kita mungkin harus aktifkan untuk membuat video-video ataupun dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang menarik di sekeliling kita dan setelah kita upload ke YouTube ataupun ke blogger maka mesin uang kita akan berjalan kawan-kawan oke dan selanjutnya mungkin di tempat dengan lingkungan keramaian cocok kita buka usaha cucian kawan-kawan ataupun biasa disebut door smart disini kita bisa ambil tindakan ya kawan ataupun suatu pertimbangan bahwasannya seiring dengan berjalannya waktu kendaraan selalu bertambah kawan-kawan dan dari sini kemungkinan besar menjadi peluang sangat besar pula untuk kita membuka usaha jasa cucian motor kemudian usaha yang terakhir ini yang cocok kita buat untuk daerah khususnya dekat dengan keramaian mungkin barengkali kawan-kawan itu homestay oke kita bisa saja ataupun bisa memandang ya kawan-kawan ataupun memastikan bahwasannya di tempat keramaian kota selalu ataupun dipastikan adanya proses keluar masuk pengunjung kota tersebut dan yang bisa sih kita ambil peluangnya kawan-kawan bahwasannya pada kita homestay kita melakukan penyewaan harian begitu kawan-kawan mungkin dalam bentuk rumah tinggal biasa dan menjadi daya tariknya disini kawan-kawan untuk homestay mungkin lebih murah dibandingkan penginapan-penginapan lainnya seperti hotel jadi untuk homestay ini sangat-sangat cocok nih kawan-kawan karena berlaku ataupun menjangkau semua kalangan mulai dari kecil menengah ke atas kawan-kawan oke mungkin cukup sekian kawan-kawan penyampaian singkat tentang beberapa usaha-usaha yang prospek untuk kita jalankan kawan-kawan kawan-kawan terkhusus untuk kita para kaum muda anak-anak kos-kosan mungkin berupa mahasiswa maupun orang bekerja yang mungkin barangkali ya kawan-kawan masih kurang memenuhi untuk finansial kita dan ini merupakan pengalaman yang sudah saya jalankan kawan-kawan untuk saya bagikan kepada kawan-kawan semua dan ini semoga bermanfaat kepada kita kawan-kawan dan menumbuhkan ataupun membuka cakrawala berpikir kita untuk menjadi pemburu ataupun pemburu dolar kawan-kawan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari kawan-kawan dan untuk kesempatan ini ya kawan-kawan saya bersaran memberikan saran kepada kawan-kawan semua bahwasannya kita dalam menjalankan setiap usaha apapun itu menjadi tata kutip yaitu no gengsi kawan-kawan kita tidak perlu boleh gengsi siap gengsi berarti kita siap tidak makan hahaha kemudian saran saya ya untuk mengambil suatu usaha kita mungkin harus memiliki strategi yang baik kawan-kawan sebelum menjalankan suatu usaha kemudian fokus pada satu usaha aja kalau bisa kawan-kawan ataupun kalau memang kawan-kawan bisa menjangkau satu dua tiga usaha mungkin lebih baik dengan menambah rekan ataupun mitra-mitra kerja kawan-kawan dan yang terakhir saran kawan-kawan setiap usaha yang sangat-sangat mujarab barangkali kawan-kawan untuk promosinya melalui media sosial Oke sekian yang bisa saya sampaikan untuk setiap usaha nanti saya akan rincikan lebih detail lagi di video-video selanjutnya selanjutnya kawan-kawan Oke saya si pria di perutu terima kasih untuk perhatian kawan-kawan semua pemirsa pak-pak itu dan sekali lagi terima kasih sampai jumpa kawan-kawan selamat menikmati